Hai semuanya apa kabar ketemu lagi dengan saya Eferencia ngasuh di video kali ini saya akan menjelaskan tentang prosedur pengukuran CVP sebelum kalian menyaksikan video ini jangan lupa like subscribe comment dan jika kalian merasa video ini bermanfaat buat teman kalian mohon di-share kan ya Selamat menyaksikan cara mengukur CVP pengukuran CVP adalah suatu proses yang digunakan untuk mengukur tekanan pada atrium kanan kita mulai dengan fase pre-interaksi lakukan verifikasi program pengukuran CVP Apakah benar pasien ini yang akan dilakukan pengukuran CVP cuci tangan persiapkan peralatan standar peralatan yang biasanya dibutuhkan adalah CVP set manometer kemudian ada selang manometer manometernya dan penggaris carpenter kemudian ada alat tambahan 3ways.com biasanya pada pasien yang akan diukur CVP telah terpasang CPP tahap orientasi beri salam dan nyapa pasien bila belum pernah ketemu dengan pasien perkenalkan diri anda identifikasi pasien beri penjelasan tentang tujuan dan prosedur yang akan dijalankan kemudian kontrak waktu dengan pasien berapa lama ya berapa menit akan dilakukan tindakan tersebut pada tahap kerja jaga privasi pasien tutup sampiran atau tirai cuci tangan dekatkan peralatan yang diperlukan kemudian atur posisi pasien terlentang atau suspin letakkan lengan kanan pasien ke atas ke samping kepala pasien lakukan leveling yaitu mencercajarkan letak jantung atrium kanan dengan skala pengukuran pada titik nol tentukan titik nol pasien terlebih dahulu dengan cara tentukan selai iga keempat tentukan garis mid aksila pertemuan antara selai iga keempat garis selai iga keempat dan mid aksila adalah titik nol pasien kemudian hubungkan titik nol manometer dan titik nol pasien dengan garis water pass atau penggaris karpenter pastikan cairan infus yang terpasang adalah normal salin jika bukan normal salin ganti sementara untuk pengukuran itu saja dengan cairan normal salin kita lihat pada gambar gambar kiri atas adalah gambar selai interkostal 4 itu garis biru gambar di bawahnya adalah mid aksila kemudian gambar kanan atas adalah pertemuan antara mid aksila dan garis interkostal 4 kemudian gambar bawah adalah pertemuan atau garis lurus antara titik nol di manometer dan titik nol pasien kemudian tutup 3-way stopcock yang ke arah pasien dan buka yang ke arah manometer biarkan cairan mengalir ke dalam manometer sampai batas 20 atau 25 cm H2O kemudian kita memutar 3-way sehingga cairan dalam manometer mengalir kembali ke arah tubuh pasien dan kita perhatikan kita perhatikan ini manometernya kita perhatikan manometer undulasi yang terjadi pada cairan di manometer ini apakah sesuai dengan irama nafas apakah sudah sampai titik tertentu jika sudah sampai titik tertentu kita perhatikan nafas pasien pada saat pasien ekspirasi kita baca nilai CVP tahap selanjutnya itu tahap terminasi peralatan pasien kita rapikan kembali kita lakukan evaluasi kita tanya kepada pasien apa yang pasien rasakan kemudian kita mencatat apa yang kita lakukan hasil pengukuran respon pasien pada catatan keperawatan jika ada hasil yang abnormal segera laporan video ini dari saya terima kasih sudah menyaksikan sampai ketemu di video berikutnya ya daaah Terima kasih.